Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa lagi dengan Belajar Mbelakrak Pagi ini saya mau menemui petani bawang peri ini Sama lombok, sama gambas, timun, kacang, lengkap disini Mau ketemu petaninya kawan-kawan Yuk kita lewat ganggu ini Bawang perinya, rapi Nah ini lomboknya, sangat syukur kawan-kawan Ini banyak, tapi belum panen, masih hijau Kita mau menemui petani Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya melihat pertanyaannya sangat bagus ini pak Saya mau melihat ini Cara nanamnya ini Bawang peri ini kayak apa pak prosesnya Pertama, tanahnya itu dikasih kuburu Atau dikangkur gelumit juga Kebetulan ada tamunya Tanya bapak pertanian ya Mau kenalan bapak pertanian Pak Pagi ini ketemu bapak pertanian juga disini Mau tanya? Rangka apa pak? Ini kebetulan saya disini Sebagai KOPT ya Bukan sebagai PPL Atau penyuluh pertanian lapangan Bukan Ini sangat beda Jadi POPT itu Singkatan dari Pengadali Organisme Penganggutan Amat Jadi ini pekerjaan Jari hari Ya harus kita Mengamatin Pada batas-batas wilayah administrasi Atau wilayah kerja Ya yaitu Di wilayah Kecamatan Metawa Baru Ketapa Nah saat ini Saya berada di Desa Pelangsian Tepatnya Di belakang pom benzin Kilometer 12 ya Nah jadi Disini saya sedang mengamatin Kutusunya itu tanaman cabai Ya tanaman cabai Nah ini Kita amatin Tanaman cabai ini Sesuai dengan Prosesur yang ada ya Atau sesuai dengan SOP-nya Yang kita amati itu adalah 30 rumbun Nah ini sedang saya hitung-hitung Apakah OPC yang menyerang Pada tanaman cabai kita Sekarang Setelah saya hitung-hitung Disini saya temukan Hamadrip Dengan Dengan Penyakit Antraknos ya Nah jadi Penyakit Antraknos Ini Memang Sualah satu Penyakit Yang sangat Menjadi Anu ya Apa Ngomong Menjadi hantunya Petani Yang paling ditakuti Petani adalah Penyakit Antraknos ya Atau penyakit Patek Atau penyakit cacar Ya Kalau di bahasa latinnya Itu penyakit Kulito Berikum Nah ini sedang Saya hitung-hitung Ini tadi habis Habis pengamatan Di lapangan Pak ya Habis pengamatan Di lapangan Ini data Yang saya ambil Jadi ini saya Hitung ya Sebentar Pak ya Saya hitung ya Nah kebetulan Kawan-kawan ini Ketemu Pakarnya Dari pertanian Sekalian Mendengarkan Ini Problemnya Oke ketemu Sekarang Setelah saya hitung Ini ya Untuk Madri Itu Intensitas serangan Atau kerusakannya Itu 3,9% Ya Dengan luasan 0,1 hektar Ya Ini Luasan ini Luasan adalah Luasan taksiran Pak ya Nah terus kemudian Untuk penyakitnya Yang antragnos Ya Itu Intensitas serangan Atau kerusakannya Itu 1,2% Dengan Luasan serangan Itu 0,05 hektar Ya Tuh Memang Ini ada Mengalami Suatu Perubahan Khususnya Itu untuk penyakit Treg Ya Ini data Sebelumnya Pengamatannya Itu tanggal 8 duni Nah untuk Tregnya Itu Kalau yang minggu Yang lalu Itu 2,9% Pak ya Kita kebun ini Pak Oh iya Nah di kebun ini Nah terus kemudian Untuk antragnos Itu 0,70% Itu untuk yang Lalu Tapi kelihatannya Dari minggu ke minggu ini Dengan interval Waktu satu minggu ini Pada daun itu Yang terserang Tregnya itu Mengalami Suatu Ketempuhan Ya Solusinya Mungkin Obat Apa Ya Kalau ini Untuk solusinya Terutama Bapak kita Ini Pak Suyanto Ya Pak Suyanto Ini menerapkan Konsepsi Pengendalian Hama terpadu Ya Jadi Konsepsi Pengendalian Hama terpadu Dengan memadukan Beberapa Cara Pengendalian Atau Pengendalian Yang cocok Yang digunakan Misalnya Disini Kayak penyakit Treg Nah ini Memang Selain adanya Penambahan nutrisi Atau Kupuk Baik Kupuk Makro Maupun Mikro Sambil 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 Minum Sini Pak Su Terus Ini Apa Saya mau Tanya Mungkin Penyakit Penyakit Di tanaman Petani Apa Dari Kultur Tanahnya Dikak Mempengaruhi Dari Sambil Pemasok Itu Ya Baik Ya Memang Kalau Untuk Khususnya Penyakit Antraknos Penyakit Antraknos Itu Penyakit 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 Jadi Memang Dari Bibit Dari Bibit Itu Jadi Yang Namanya Patogen Penyebab Penyakit Itu Menginfeksi Pada Biji Tanaman Cabik Nah Terus Kemudian Dari Biji Itu Ditanam Walaupun Kelihatannya Tanamannya Itu Sehat Tetapi Nanti Setelah Muncul Buah Itu Akan Meneluarkan Yaitu Ini Penyakit Layu-layu Itu Pak Nah Kalau Layu-layu Layu-layu Itu Namanya Penyakit Busarium Pak Jadi Busarium Itu Memang Penyakit Yang Terbawa Oleh Tanah Jadi Apa Cendawannya Cendawannya Itu Berada Di Tanah Jadi Dari Sepura Busarium Itu Yang Mengeluarkan Jat Brachun Yang Merupakan Enzim Sehingga Dia Itu Mengenai Pada Akar Yang Di Bawah Tadi Itu Akhirnya Sedikit Demi Sedikit Terinfeksi Oleh Cendawan Busarium Maka Terjadinya Gejala Awal Mulai Dari Daun Bawah Dulu Dari Bawah Daun Bawah Layu 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 Nah Terus Akhirnya Kalau Kita Pengendaliannya Kurang Cermat Memang Bisa Menimbulkan Suatu Kebatalan Tapi Disini Kalau Untuk Ngatasi Memakai Bahan Kimia Saya Yakin Gak Bisa Salah Satunya Untuk Mengatasi Untuk Ini Ya Apa Artinya Sesuai Dengan Konsepsi PHT Atau Princi PHT Kita Menggunakan Yaitu Cendawan Juga Namanya Cendawan Antagonis Atau Cendawan Tular Tanah Yang Namanya Itu Trichoderma Jadi Trichoderma Tadi Itu Bisa Kita Buat Kita Buat Seperti Kompos Plus Ataupun Itu Dikocorkan Langsung Ke Tanaman Disana Itu Adalah Untuk Mencegah Atau Menetralisir Berkembangnya Penyakit Layu Bizarium Itu Jadi Saya Sering Menemui Petani Petani Kadang Beliau Sudah Gembira Sudah Berapa Minggu Kan Sungur Pak Tahu Sudah Berbunga Buah Tahu Ada Punggusukan Itu Keluannya Itu Cara Mengatasi Seperti Bapak Terangan Tadi Terima Itu Salah Satunya Kita Menggunakan Itu Tapi Yang Lebih Pentingnya Disini Untuk Kupuk Dimnya Itu Tendaknya Harus Agak Kita Kurangi Jadi Yang Harus Kita Lebih Banyak Itu Adalah Kupuk Organik Ya Kompos Plus Ataupun Keteran Ayam Keteran Kambing Keteran Sapi Kalau Bisa Itu Di Fermentasi Nah Itu Insyaallah Bisa Mengatasi Penyakit Layu Layu Bizarium Yang Ada Disini Selanjutnya Saya Mau Tanya Mas Siapa Teman Mas Suyanto Mas Suyanto Ini Dari Jawaban Mas Jawaban Tengah Sudah Berapa Tahun Mas Bertani Bertani Disini 5 Tahun Khusus Menekuni Pertanian Mas Terus Selama 5 Tahun Mas Kendala Apa Bertani Yang Sangat Berat Mungkin Baru Nanam Berapa Bulan Bisa Mati Semua Mungkin Adalah Akira Terat Itu Ada Kendala Kendala Semakin Itu Cuman Ya Dengan Datangnya Bapak Bapak Dari Pertanian Yang Suka Memberi Penyimpan Kepada Kami Maka Kami Bisa Sedikit Demi Sedikit Merangkak Istilahnya Lebih baik Bisa Memahami Kultur Tanah Sini Mas Perlakuannya Kayak Apa Jadi Bisa Kayaknya Tanya Lumayan Bagus Bisa Sukses Kawan-kawan Nah Beginilah Pertemuan Kami Pertama Sama Mas Suyanto Sama Bapak Dari Pertanian Banyak Terima Kasih Mudah-mudahan Video ini Banyak Bermanfaat Bagi Yang Menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh